Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kita akan melanjutkan pembahasan mengenai utility maximization and choice jadi disini bagaimana konsumen itu akan memaksimumkan utility kemudian akan terkait dengan atau akan berpengaruh terhadap pilihan-pilihan yang akan diambil oleh si konsumen ketika mengkonsumsi barang dan jasa nah sebelum kita melanjutkan lebih mendalam mengenai utility maximization disini ada dua komplain mengenai pendekatan ekonomi yang dilakukan di utility maximization yang pertama adalah sebenarnya atau komplain itu bilang bahwa tidak ada individu yang bisa membuat penghitungan yang cepat ketika melakukan proses utility maximization jadi di utility maximization itu kan secara general atau kasarnya gitu ya itu si konsumen itu akan mengetahui tingkat utility yang akan dia dapat ketika mengkonsumsi atau memilih salah satu community dibandingkan commodity yang lain jadi ketika dia bisa membuat perbandingan itu kan berarti dia tahu utility dari commodity 1 kemudian dia juga tahu commodity 2 utility-nya berapa dia akan pilih commodity 1 karena utility-nya yang lebih besar gitu ya kemudian dia akan melakukan penghitungan dengan mengecek apakah budgetnya itu mencukupi kemudian dilihat dengan harganya perbandingan harganya antara commodity 1 dengan commodity 2 dan seterusnya jadi disini counter argumentnya dari komplain yang pertama ini ini bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh individu atau dilakukan orang sehari-hari itu kan paling tidak prinsipnya ketika kalian berbelanja misalkan pergi ke supermarket gitu ya terus mau beli mau beli sampo sama pasta gigi gitu terus kalian akan datang ke rak rak kebutuhan sehari-hari gitu terus disitu ada beberapa pilihan kan pilihan pasta gigi brand pasta gigi terus brand sampo terus kalian akan membandingkan mau beli pasta gigi yang mana nih yang A yang A atau yang B yang A biasanya aku pakai itu tapi yang B sedang diskon atau yang yang sampo untuk yang sampo kalau misalkan aku beli yang apa yang gak diskon aku gak bisa beli sampo yang ukurannya lebih besar dan seterusnya jadi pada saat membeli pada saat memutuskan itu kan sebenarnya si konsumen itu rata-rata akan membuat atau memikirkan hal-hal seperti itu gitu kan nah jadi sebenarnya yang dilakukan atau yang diprinsipkan di utility maximization itu juga bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang sangat-sangat rigid gitu nah kemudian counter argument yang lain berdasarkan hal ini tadi bahwa sebenarnya manusia itu juga melakukan penghitungan-penghitaman itu even walaupun gak sedetail yang di utility maximization yang sebenarnya gitu ya nah jadi the utility maximization model itu akan memprediksi berbagai macam aspek dari perilaku konsumen sehingga para ekonomi ini akan berasumsi bahwa orang-orang ini ketika berbelanja atau memutuskan benda apa yang akan dia konsumsi itu seolah-olah mereka sudah membuat perhitungannya gitu kemudian untuk counter argument, eh untuk komplain yang kedua maaf untuk komplain yang kedua ini apa di dalam proses atau di dalam prinsip utility maximization itu dipandang bahwa individu itu akan sangat-sangat selfish akan menjadi individu yang sangat mementingkan dirinya sendiri gitu kemudian apa tapi sebenarnya hal ini kan juga dalam kenyataannya orang-orang itu kan ketika membuat keputusan itu kan akan memikirkan dirinya sendiri jadi ketika dia harus atau dihadapkan pada beberapa pilihan yang salah satunya itu akan berefek pada benefit dia gitu nah tentu saja di apa banyak kasus dia akan akan memikirkan atau mengambil opsi ketika mengambil opsi gitu ya dia akan mempertimbangkan aku nanti gimana ya jadi hal-hal seperti itu juga lazim dilakukan gitu jadi kemudian counter argument untuk komplain ini adalah bahwa utility maximization itu sebenarnya juga tidak mencegah orang-orang atau individu-individu ini untuk melakukan perbuatan baik gitu karena ketika melakukan perbuatan baik disini orang-orang tersebut kan juga akan mencapai tingkat kepuasan gitu tingkat kepuasan ada utility-nya juga gitu nah kemudian secara umum prinsip-prinsip optimisasi jadi supaya konsumen itu bisa memaksimumkan utility-nya dengan catatan atau dengan mempertimbangkan bahwa dia hanya punya jumlah income yang tetap untuk dibelanjakan maka ketika dia membuat pilihan pembelanjaan komoditinya itu pertama dia akan menghabiskan seluruh total income-nya jadi supaya dia mencapai maksimum utility dia akan menghabiskan seluruh total income-nya untuk belanja kemudian MRS atau marginal rate of substitution-nya itu dia melakukan pembelanjaan tadi ya itu sampai dengan ketika MRS-nya itu antara komoditi yang dia beli itu adalah sama nah kemudian secara contoh bisa dilihat di sini bahwa misalkan individual MRS-nya itu adalah satu jadi konsumen itu bersedia menukarkan persis satu unit X untuk satu unit Y kemudian di sini harganya yang X adalah dua dolar kemudian Y-nya adalah satu dolar nah di sini konsumen tersebut itu akan better off atau akan memiliki benefit yang lebih itu pada saat dia menukarkan atau dia memilih memilih satu unit X untuk dua unit Y di pasaran karena tadi terkait dengan harganya tadi nah misalkan di sini apa di budget constraint yang kemarin sudah kita bahas juga bahwa individu akan memiliki satu dolar eh i dolar sorry i income ya i dolar untuk dibelanjakan kemudian PX kali X jadi quantity kali price dari commodity X plus PY kali Y quantity Y dengan dikali dengan harga Y ini akan lebih kecil sama dengan keseluruhan income nah jadi di sini ada dua titik ujung-ujung jadi di sini ini adalah untuk quantity X ini adalah untuk quantity Y jika titik ini titik ini adalah untuk semua income yang dibelanjakan keseluruhan untuk benda Y commodity kalau yang ini kebalikannya jika seluruh income Y itu dibelanjakan hanya untuk commodity X nah jadi di sini kombinasi antara X dan Y itu yang mungkin dibeli dengan sejumlah e-income yang dia punya itu adalah yang ada di air raya Abu-Abu ini nah kemudian untuk first order condition untuk mencapai maksimum nah jadi di sini kita bisa menambahkan tadi dari gambar budget constraint kita akan tambahkan utility map-nya individuals utility map jadi untuk melihat proses mencapai utility maximization nah di sini ada tiga titik A, B, C kemudian ada tiga kurva utility ya di sini U1 U2 dan U3 nah di sini untuk titik A dan B itu sama-sama ada di budget line ya kan kemudian sedangkan yang di titik C itu sudah di luar budget line nah ini implikasinya apa bahwa titik C itu kan tidak bisa dibeli ya maksudnya titik C ini tidak bisa dicapai dengan budget yang dimiliki oleh individu tersebut jadi antara A dan B nah karena B memiliki utility yang lebih tinggi ada di U2 dibandingkan dari A yang di U1 maka titik B ini adalah titik dari utility maximization nya nah ketika dilihat di situ ketika dilihat di situ bahwa untuk ini untuk yang U1 dan U3 nya kita hilangkan kita berkonsentrasi ke U2 titik B titik B yang merupakan titik utility maximization nya itu adalah titik persinggungan antara budget lain dengan utility nya kan jadi disini ditunjukkan dengan di titik di kurva indifference yang bersentuhan tangent ke budget constraint nya sehingga ketika dihitung slope nya adalah minus PX per PY kemudian slope slope dari indifference curve nya adalah ini DY per DX dengan U konstan utility nya konstan sehingga PX per PY sama dengan minus DY per DX ini akan sama dengan MRS ini sedikit yang kemarin kita apa slope mengenai slope ini kan kemarin juga sudah muncul di video sebelumnya nah kemudian terkait dengan second order condition jadi tangency role jadi untuk yang first order itu berarti bahwa prinsipnya untuk mencapai utility maximization si kurva indifference itu akan bersentuhan bersinggungan dengan budget line yang dimana slope untuk budget constraint adalah demikian slope untuk indifference curve demikian sehingga didapatkan MRS nya nah disini kita bisa lihat bahwa tangency role itu tidak apa hanya merupakan syarat perlu tapi tidak syarat cukup gitu karena untuk syarat cukupnya itu kita juga mensyaratkan MRS nya itu harus diminishing jadi diminishing kemarin adalah pada setiap pertambahan unitnya itu dia akan memiliki tingkat utility yang menurun gitu ya nah jadi disini jika MRS adalah diminishing maka indifference curve adalah strictly confined nah jadi jika MRS nya ini tidak diminishing kita harus mengecek second order condition nya untuk memastikan bahwa titik tersebut itu adalah nilai maksimum disini contohnya tangency role nya disini kita bisa lihat bahwa MRS itu harus diminishing jadi harus diminishing untuk memastikan bahwa yang kita pilih titik yang bersinggungan curve indifference dan budget line yang bersinggungan itu adalah titik yang paling maksimum jadi disini kalau dilihat antara titik A dan B titik A ini juga merupakan tangency point nah tapi sebenarnya jadi kalau misalkan kita tidak punya informasi tentang U2 sementara tidak melihat titik B dulu yang ada di U2 hanya di A dan U1 kemudian titik A ini sudah bersinggungan di budget line nanti kita bisa menyimpulkan bahwa itu sudah maksimum padahal bentuk dari indifference curve nya itu dia tidak diminishing nah ketika tidak diminishing kita bisa lihat di U2 ternyata ada titik line yang U2 ini kan di sebelah kanannya U1 kan jadi disitu titik B itu akan memiliki utility yang lebih tinggi jadi disini MRS harus diminishing nah kemudian untuk yang corner solution kemarin individual preference itu jadi untuk corner solution kemarin jika si konsumen itu mengkonsumsi satu komoditi saja dan meng-ignore komoditi yang lain jadi individual jadi si individu ini bisa tetap mencapai maksimum utility dengan hanya mengkonsumsi satu jenis barang disini di gambar ini tercapai di titik A jadi apa indifference di titik A ini utility is maximized pada titik A nah ketika dilihat titik A ini kan bukan tangent dari budget constraint gitu kan jadi dia ada di paling ujung gitu di titik dia merupakan titik titik temu titik temu di antara kurva indifference dengan si budget lainnya sehingga kita bisa apa sehingga untuk mencapai utility maximizationnya tadi dia tidak serta-merta sama dengan si apa kurva indifference yang normal yang sama-sama tercapai utility maksimumnya ketika mengkonsumsi lebih dari satu commodity nah ini tidak kita bahas secara lebih mendetail karena kemarin juga sudah dibahas gitu ya jadi tidak dibahas secara mendetail karena yang terjadi adalah biasanya utility maximization itu akan terjadi ketika si konsumen itu mengkonsumsi beberapa jenis commodity nah kemudian untuk beberapa jenis commodity jadi untuk beberapa jenis commodity pada saat si konsumen itu mau mengkonsumsinya jadi disini untuk first order conditionnya jadi kalau yang tadi contohnya di first order condition yang disini disini ya ini kan hanya ada dua jenis commodity X dan Y nah disini adalah first order condition untuk N good untuk beberapa untuk N commodity jadi ketika dituliskan tujuan yang ingin dicapai oleh individu tersebut adalah untuk memaksimumkan utility pada saat dia mengkonsumsi X1 X2 sampai dengan XN kemudian dia memiliki keterbatasan di budget constraintnya bahwa I nya itu akan sama dengan P1 X1 plus P2 X2 seterusnya sampai PN XN sehingga ketika dibuat di set lagrangiannya lagrangian ini adalah apa fungsi penulisan fungsi yang akan kita maksimumkan atau minimumkan disini di utility maximization berarti yang di set up di lagrangian atau yang di set up sebagai lagrangian ini adalah fungsi yang akan kita maksimumkan jadi kita akan memaksimumkan utility nya ini plus keterbatasannya tadi subject to the budget constraint nah sehingga disini first order condition untuk apa untuk mencapai nilai maksimum kita akan mencari nilai 2L per 2X1 dari ini ya dari nilai L ini dicari akan sama dengan 0 dan seterusnya sampai 2L per 2XN sehingga ketika ini di rewrite akan membentuk 2L per 2 lambda ya lambda sama dengan I minus P1X1 minus P2X2 dan seterusnya PN XN nah apa implikasi dari first order condition ini nah jika kita ada 2 commodity tadi kita bisa lihat bahwa ini nilai first order condition yang kita cari 2U per 2XI per 2U per 2XJ ini adalah rasionya rasio harganya PI per PG sehingga ini akan berimplikasi bahwa optimal alokasi dari income-nya itu akan tercapai di MRS sama dengan ini PI per PG kemudian untuk menginterpretasikan itu lambda itu lambda di sini adalah apa jadi di sini lambda ini adalah marginal utility dari extra dollar atau unit uang yang dikeluarkan pada saat mengkonsumsi commodity tersebut jadi dia merupakan marginal utility of income-nya jadi secara formal nanti ini ya penulis ini lambda ini dari mana ini adalah penulisan dari sini penulisan dari sini lambdanya ini adalah sama dengan marginal utility X per P-nya per harganya jadi di sini persamaan ini persamaan ini akan menyatakan bahwa pada saat di titik utility maximization maka setiap benda yang dibeli itu harus memiliki marginal utility per dollar spend-nya itu sama jadi di sini marginal utility per dollar yang dikeluarkan untuk membeli barang tersebut itu akan sama antara commodity 1 dan commodity 2 jadi ketika itu tercapai ketika ini tercapai maka itu adalah titik di atau titik utility maksimisinya akan tercapai kemudian bentuk tersebut bisa dituliskan sebagai bentuk final P sama dengan mu M marginal utility X per lambdanya jadi di sini akan menunjukkan seberapa besar konsumen itu bersedia membayar untuk last unit jadi itu bisa dinyatakan ini di sini P ini akan menunjukkan apa untuk last unit yang dia beli si konsumen itu bersedia membayar harga berapa nah kemudian untuk corner solution tadi yang perbedaannya dengan si utility maximization biasa berarti di sini dia hanya mengkonsumsi satu jenis commodity sehingga ketika hal itu terjadi first order conditionnya itu akan dimodifikasi ke first order condition yang di sini itu akan kita modifikasi menjadi dia lebih kecil sama dengan 0 gitu sehingga di sini untuk corner solution kita bisa tuliskan bahwa P harganya itu akan lebih besar dari marginal utility per lambda atau pada saat seperti apa corner solution itu ditunjukkan itu adalah pada saat harga melebihi marginal value dari marginal utility nya nah kemudian dicontohkan untuk di menggunakan copdoblast utility function gitu ya jadi misalkan kita mau mencari utility maximization utility maximization case dengan menggunakan copdoblast utility function copdoblast utility function nya itu akan dinyatakan sebagai berikut u x y sama dengan x alpha y beta gitu ya kemudian lagrangiannya adalah utility function plus constraint nya tadi constraint nya lambda plus constraint nah sehingga kita cari first order condition untuk x y dan lambda jadi disini first order condition itu berarti ini akan diturunkan terhadap apa terhadap x gitu ya do l per do x kemudian terhadap y do l per do y kalau terhadap x contohnya ini kan berarti kita hanya akan mencari nilai yang dipandang hanya ini saja kemudian yang ini berarti yang hanya mengandung x nya saja yang kita perhatikan sedangkan yang lain kan dianggap sebagai konstanta kemudian untuk yang do y juga sama disini hanya melihat yang y yang disebelah sini juga hanya melihat nilai y nya saja yang lain akan dipandang sebagai konstanta nah kemudian first order kondisinya itu akan berimplikasi bahwa ini tadi ini kemudian kita rewrite gitu ya kita rewrite bahwa alpha y per beta x ini sama dengan rasio harganya kemudian alpha plus beta ini akan sama dengan satu ini ini dari asumsi ya kalau ditanya kenapa alpha plus beta sama dengan satu diasumsikan untuk di coprograph function ini alpha plus betanya sama dengan satu sehingga kita bisa rewrite bahwa p y p y p harga harga dari y kali kuantitinya ini akan sama dengan persamaan sebagai berikut nah kemudian ketika sudah didapatkan nilai p y kali y maka ini akan dimasukkan ke budget constraint budget constraint yang ini ini adalah budget constraint ini budget constraint sehingga akan didapatkan bentuk seperti ini dan didapatkan seper seper alpha p x kali x nah kemudian dari sini kita bisa mencari solusi untuk x nilai yang tadi dimasukkan yang ini dimasukkan kemudian kita dapatkan solusi untuk y jadi ada x star dan y star dimana x star dan y star itu merupakan kuantiti x dan y pada titik utility maximization kemudian disini catatannya adalah individual tersebut akan mengalokasikan sebesar alpha persen dari income nya untuk barang x dan beta persen untuk barang y nah walaupun disini cop dog glass function ini bisa digunakan untuk pemecahan yang yang simple gitu ya tapi disini ada beberapa keterbatasan bahwa cop dog glass utility function ini function ini punya keterbatasan dalam menjelaskan perilaku dari konsumen yang sebenarnya perilaku konsumsi konsumen yang sebenarnya jadi kalau yang tadi disini bahwa beta apa alpha dan beta percent tadi percentage alpha untuk komoditi alfanya adalah percentage dari income untuk komoditi x dan beta percent dari income itu adalah untuk pembelanjaan komoditi tapi dalam prakteknya pembagian income proporsi income yang digunakan untuk membeli barang-barang tertentu itu sering berubah terkait dengan perubahan kondisi ekonomi gitu nah jadi nanti ada beberapa bentuk fungsi yang akan berguna untuk menjelaskan dari keputusan atau pengambilan keputusan terkait hal ini jadi tidak hanya menggunakan cop dog glass function karena keterbatasan tadi tapi nanti ada bentuk-bentuk fungsi yang lebih umum selain dari cop dog glass function kemudian untuk menggambarkan kemudian untuk menggambarkan budget share yang responsif terhadap perubahan ekonomi disini ada beberapa contoh chest demand function constant elasticity of substitution demand function yaitu yang pertama kita asumsikan delta nya itu adalah 0,5 jadi pangkatnya tadi adalah 0,5 disini utility function nya adalah X pangkat 0,5 plus Y pangkat 0,5 kemudian kita set lagrangiannya utility function plus constraint kemudian kita cari delta L do L per do X nya kemudian nanti di ini untuk apa pembagian dari baris pertama ke dan kedua untuk do L per do X dibagi dengan do L per do Y nanti hasilnya adalah ini Y per X pangkat minus setengah sama dengan PX per PY nah nanti ini akan disubstitusikan ke budget constraint ini sehingga akan didapatkan X star dan Y star gitu ya nah disini bisa dilihat bahwa share dari income yang akan digunakan untuk membeli X atau Y itu tidak konstan karena disini ada rasio dari PX per PY nya jadi semakin tinggi harga PX nya maka semakin sedikit apa semakin sedikit harga eh sorry jadi semakin tinggi relatif price dari X maka semakin sedikit bagian dari income yang akan dibeli untuk komoditi X gitu nih atau Y jadi semakin tinggi relatif price dari Y maka semakin kecil share dari income itu yang akan dibeli untuk komoditi Y nah kemudian ketika delta nya itu minus 1 maka kita masukkan UX Y nya itu adalah minus 1 caranya sama seperti tadi dituliskan dulu lagrangian plus utility function plus constraint sehingga nanti didapatkan X star dan Y star nya nah untuk contoh yang lebih penting ini adalah pada saat delta nya itu minus terhingga gini ya jadi maksudnya disini X dan Y itu apa harus dikonsumsi pada proporsi yang tetap sehingga sebagai contohnya disini setiap unit Y akan dikonsumsi bersamaan dengan 4 unit X jadi ketika si konsumen itu memilih atau memutuskan untuk mengkonsumsi 1 unit Y maka dia harus mengkonsumsi 4 unit X jadi disini di utility function nya akan dituliskan min X koma 4 Y nah jadi disini apa utility maximizing utility maximizing prosesnya itu adalah orang A tersebut hanya akan memilih kombinasi dimana X sama dengan 4 Y saja sehingga ketika dituliskan constraint nya Y sama dengan PX plus PY tadi ya nah ini akan dimasukkan X nya kemudian eh sorry dimasukkan Y nya gitu ya sehingga didapatkan Y nya constraint nya adalah PX plus 1 per 4 PY kali X kemudian dengan cara yang sama nanti akan didapatkan X star dan Y star nya yang selanjutnya adalah indirect utility function jadi seperti yang sudah dicontohkan tadi di Cobb Douglas sama yang di apa general example dengan menggunakan constant elasticity of substitution demand tadi disitu terlihat bahwa sangat diminginkan untuk memanipulasi first order condition dari utility maximization problem untuk mendapatkan nilai X jadi tadi kan kita dapatkan X star Y star gitu ya atau disini X1 X2 dan seterusnya nah disini optimal value itu optimal value yang didapatkan tadi itu akan tergantung pada tingkat harga dan income jadi X1 star jadi tadi solusi X1 dan X2 itu kan tadi diawali dari kita punya utility maximization function terus kita punya constraint kemudian kita tulis lagrangian kemudian dicari first order condition kemudian nanti dari first order condition itu kita akan dapatkan solusi untuk nilai X nya nah nilai X quantity ya quantity X ini akan tergantung pada harga dan income sehingga X1 star disini akan tergantung dari apa harga dan income X2 star demikian juga sehingga optimal value dari Xs nya ini untuk mencapai atau untuk mencari indirect utility function itu bisa dituliskan sebagai maksimum utility dari X1 star X2 star dan seterusnya jadi disini X1 star nya nanti disubstitusi dengan X1 star nya ini ya nah ini akan dimasukkan ke sini jadi berarti permasalahan yang tadi itu akan dicari dengan menuliskan maksimum utility sama dengan V P1 P2 dan seterusnya sampai PN koma I nah optimal level dari utility ini akan bergantung tidak secara langsung tidak secara langsung pada harga dan income nah jadi jika harga atau income nya itu berubah maka maksimum utility nya juga akan berubah nah ini langsung ke contohnya aja indirect utility and the principle dengan menggunakan utility function yang kop douglas tadi di awal yang dicontoh pertama utility function dengan kop douglas dengan alpha dan beta nya adalah 0,5 kemudian kita dapatkan x star dan y star kemudian x star dan y star ini kita masukkan ke indirect utility function yang ini yang ini sehingga didapatkan bentuk persamaan seperti ini nah nanti di bentuk persamaan ini akan digunakan di contoh contoh kebelakang gitu ya nah cuman ini saya tidak akan bahas secara detail mengenai lumsumnya lumsum dan perhitungan contoh numerical illustration nya jadi kita akan lanjutkan langsung ke expenditure minimization jadi kenapa tadi dilanjutkan ke sini ke ini ke contoh yang kopru glas dan indirect utility function jadi di sini sekali lagi bahwa indirect utility function itu didapat dari x star dan y star nya jadi x star dan y star itu nanti akan tergantung secara tidak langsung dengan price dan income makanya di kop douglas function itu bisa dituliskan menjadi indirect utility function menjadi bentuk yang ini i per 2px pangkat setengah dikali py pangkat setengah kemudian terkait dengan expenditure minimization jadi yang dimaksud dengan expenditure minimization ini adalah reverse dari utility maximization jadi biasanya disebutkan sebagai dual minimization problem untuk utility maximization karena disini permasalahannya itu sekarang adalah menjadi bagaimana mengalokasikan income sedemikian hingga untuk mencapai level utility tertentu dengan pengeluaran yang paling minimal jadi bagaimana melakukan alokasi income supaya mencapai tingkat utility tertentu jadi ini kan kayak kalau yang tadi yang utility maximization kan kita akan utility maximization akan tercapai jika menggunakan atau menghabiskan seluruh total income kemudian kita akan permasalahannya itu atau yang akan kita capai itu adalah mencapai tingkat utility yang paling maksimum sedangkan disini di expenditure minimization itu kita akan mengalokasikan income untuk mencapai level utility tertentu dengan expenditure yang paling minim jadi ini bisa dia merupakan bentuk yang reverse terlihat kan perbedaannya dengan yang utility maximization ya nah disini ketika digambarkan dengan bentuk yang apa grafik seperti yang di awal tadi ya jadi ini ada apa ada kurva indifferent kemudian di titik A itu merupakan solusi dari dual problem karena expenditure expenditure yang di level E2 ini E2 E2 E1 E3 ini E2 E2 ini adalah apa garis expenditure level yang cukup untuk mencapai tingkat utility U1 nah kalau di expenditure level E3 itu kalau kalian perhatikan yang disini yang di garis paling luar ini E3 tulisannya E3 harusnya disini ini E3 E3 itu ini expenditure nah kalian perhatikan U1 jadi karena U1 masih di bawah dari E3 ini kan berarti bahwa U1 ini masih bisa di afford masih bisa dibayar gitu ya si konsumen itu masih bisa mendapatkan tingkat utility U1 dengan E3 tapi disini berarti bahwa E3 ini bukan merupakan minimal expenditure karena expenditurenya adalah lebih tinggi dari level utility nya kan nah sedangkan untuk yang E1 E1 ini terlalu kecil expenditurenya terlalu kecil untuk mencapai U1 jadi yang tepat adalah U2 U2 itu adalah jumlah expenditure untuk mencapai utility di level U1 jadi disini ketika dinyatakan secara formal nantinya expenditure minimization ini adalah permasalahan yang ingin dicapai itu adalah memilih X1 X2 sampai dengan Xn untuk meminimumkan total expenditure jadi total expenditure itu adalah P1 X1 sama seperti yang di utility maximization tapi disini yang berbeda adalah constraint jadi perbedaannya adalah constraint yang kita capai itu memiliki keterbatasan di utility nya kalau yang di utility maximization constraint nya adalah income nah disini adalah utility jadi dengan minimum total expenditure kita akan mencapai tingkat utility tertentu nah optimal amount dari jumlah optimal dari X1 X2 itu akan bergantung kepada harga dan utility level yang diinginkan jadi disini XXXX ini akan tergantung dari harga dan level utility yang diinginkan nah expenditure function ini akan menunjukkan tingkat minimal expenditure yang diperlukan untuk mencapai level utility tertentu pada beberapa set harga gitu ya nah jadi disini minimal expenditure ini akan terkait dengan harga dari si commodity tadi commodity 1 2 dan seterusnya dan level utility yang akan dicapai nah disini untuk expenditure function dan indirect utility function itu adalah inversely related jadi yang bentuknya adalah hubungannya itu saling berkebalikan gitu ya keduanya itu bergantung pada market price tapi memiliki constraint yang berbeda nah untuk untuk expenditure function kita bisa kembali lagi ke case nya Cobb Douglas yang dua komoditi jadi alpha dan beta nya adalah setengah maka kita bisa tuliskan ini adalah yang tadi di halaman tiga-tiga tadi ya bahwa indirect utility function untuk dua komoditi dari Cobb Douglas function itu adalah seperti ini kemudian kita ubah kita ubah role of utility dan income nya jadi kita reverse kedudukannya sehingga di sini expenditure nya adalah expenditure di sini akan sama dengan dua PX pangkat setengah PY setengah kali U jadi bentuk ini merupakan kebalikannya dari indirect utility function seperti yang ditunjukkan di poin kedua ini inversely related merupakan kebalikannya gitu ya kebalikannya bentuk pembagian berarti perkalian seperti itu nah kemudian untuk yang fixed proportion case di untuk yang fixed proportion case itu ada di yang tadi ya yang fixed proportion case itu yang yang apa X sama dengan 4Y tadi yang X sama dengan 4Y sebentar saya tunjukkan ini yang ini ini ya jadi di sini X X dan ininya X X nya ini ya X nya ini kemudian nanti kita tuliskan di sini indirect utility function nya adalah ini tadi seperti di persamaan yang tadi saya tunjukkan kemudian kita switch jadi kita tukar utility dan expenditure nya jadi kita tukar sehingga bentuknya menjadi PX plus 0,25 PY nah kemudian di sini beberapa properties dari expenditure function itu ada tiga yang pertama adalah homogeneity jadi homogeneity itu ketika terjadi apa harga mengalami perubahan harganya mengalami kenaikan dua kali lipat maka hal itu juga akan berdampak pada expenditure nya berarti expenditure nya itu akan bertambah dua kali lipat juga ini disebut sebagai homogenous of degree one kemudian expenditure function ini adalah non decreasing in price jadi expenditure function ini apa merupakan fungsi yang non decreasing berarti akan selalu naik jadi di sini bisa dilihat bahwa do e per do p do e per do p ini akan selalu lebih besar dari 0 kalau misalkan lebih besar ini kan berarti selalu increasing berarti akan selalu menaik ini tadi ketika harganya naik maka expenditure nya juga naik itu kan berarti hubungannya positif kemudian expenditure function itu adalah concave in price jadi ketika digambarkan dia concave in price itu maksudnya jika pada saat p star ini seseorang itu mengeluarkan atau expenditure nya itu adalah e p star ini ada titik ini jadi p ini adalah harga dan ini adalah expenditure nya nah kemudian jika orang tersebut terus-menerus melakukan pembelian pada saat p star nya itu berubah maka expenditure function nya itu akan menunjukkan ke yang biru ini jadi ketika dia terus-menerus melakukan pembelian jadi ketika p star nya ini berubah berubah nah dia akan selalu melakukan pembelian jadi expenditure nya akan mengikuti yang episode ini nah jadi tapi ketika konsumsi nya itu berubah actual expenditure nya itu juga akan selalu lebih kecil dari episode sehingga akan membentuk yang ini bentuk yang concave ini jadi kalau misalkan harganya berubah harganya berubah naik itu kan sebenarnya si orang tersebut itu kan akan melakukan adaptasi jumlah pembeliannya jadi yang akan dia beli itu akan selalu lebih kecil dari episode nya kenapa karena terkait dengan prinsip yang expenditure minimization tadi jadi dia akan selalu melakukan pembelian di bawah episode 2 nya nah kemudian untuk sum up jadi disini ada beberapa poin penting untuk mencapai constraint maksimum untuk mencapai titik maksimum tadi si konsumen itu akan menghabiskan seluruh income nya kemudian akan memilih commodity bundle dimana MRS nya itu akan sama dengan rasio harga kemudian ini berarti individual itu akan menyamakan rasio dari marginal utility ke rasio harga untuk setiap barang yang dia beli jadi MRS sama dengan rasio harganya kemudian tangency condition adalah first order condition jadi individual indifference map itu harus bentuknya diminishing MRS nya kemudian bentuknya adalah quasi-concave jadi untuk menunjukkan bahwa dia merupakan titik utility maksimum itu tidak hanya ditunjukkan dari titik persentuhan antara atau tangency dari si kurva indifference dan budget line tetapi juga harus ditunjukkan bahwa indifference curve nya itu adalah MRS dia diminishing kemudian quasi-concave kemudian tangency condition itu juga bisa dimodifikasi untuk menunjukkan corner solution kemudian individual optimal choice itu akan bergantung pada parameter dari budget constraint nya jadi apa akan tergantung pilihannya itu akan tergantung dari fungsi harga dan income kemudian merupakan indirect function dari harga dan untuk yang utility utility nya itu akan merupakan indirect function dari harga dan income kemudian untuk yang dual problem atau yang tadi expenditure minimization itu berarti akan meminimumkan expenditure untuk mencapai level dari utility tertentu kemudian akan mendapatkan optimal solution seperti yang di utility maximization kemudian jadi di sini expenditure function ini merupakan fungsi yang menunjukkan utility dan harga jadi untuk expenditure function ini akan terdiri dari utility dan harga baik demikian untuk penjelasan mengenai utility maximization saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh